Orang ini makan uranium, bahan bakar nuklir. Uranium dengan radioaktif tinggi yang baru saja dimakan oleh galang vinsor itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita, yang akan berakibat kotoran yang dia buang menjadi radioaktif. Galang vinsor adalah ahli fisika nuklir yang cukup terkenal pada masanya. Dia merancang dan mengoperasikan banyak pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika. Dia bahkan gak cuma makan uranium bahan bakar PLTN aja loh, tapi juga berenang di dalam pendingin reaktor PLTN-nya, bahkan sampai airnya diminum. Dia menjelaskan kalau ketakutan terhadap radioaktif nuklir terlalu dilebih-lebihkan oleh mafia energi negara. Tapi, dia meninggal pada 2008 di usianya yang 82 tahun karena... Ya, leukimia.